Intro Ratusan warga sangat antusias mengikuti giat deklarasi sahabat Jokowi yang dilaksanakan di desa Sinartoba, Kabupaten Labuhan, Batu Utara, Sumatera Utara. Kegiatan deklarasi diikuti oleh seluruh masyarakat pendukung pasangan Jokowi Amin dengan mempersembahkan tarian adat batak yang dibawakan oleh muda-mudis tempat yang tercatat sebagai pemilih pemula pada Pilpres tahun 2019. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi dukungan guna memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. S. Bolu Raja Guguk yang mewakili warga desa Sinartoba mengatakan bahwa mereka siap mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi Amin menjadi presiden Republik Indonesia dan wakil presiden. Bapak Jokowi Amin Bapak Jokowi bekerja sebagai wali kota Solo. Saya menyukai biar penelai orang desa. Karena saya memang cinta Pak Jokowi. Menjadi lagi dia jadi gubernur DKI yang kami cintai anak-anak saya di Jakarta saya mendukung dia 1000%. Program apa yang ibu suka dari Jokowi? Karena dia mau merayat sama orang kecil, sama orang miskin. Ibu-ibu yang ada di Sinartoba sudah merasakan. Udah? Udah! Ibu untuk Jokowi bagaimana, Bu? Harapan kami, Pak Jokowi. Anda memenangkan dan masyarakat dari Sabang sampai Merauke akan memenangkan. Pak Jokowi menang! Sedangkan Ali Amar Siregar, Ketua Tim Sahabat Jokowi Amin Labuan Batu Utara mengatakan kalau Tim Sahabat Jokowi Amin Labuan Batu Utara akan berusaha semaksimal mungkin mendapatkan 70% dukungan suara masyarakat di Labuan Batu Utara. Burak itu sudah sampai ke desa-desa karena kita memang sudah mengakui program Jokowi itu seperti dana desa itu sudah diresahkan masyarakat langsung selama 2015 sampai 2019. Makanya, harapan kami sama masyarakat mari sama-sama kita dukung Jokowi untuk dua priori. Agar kedepannya desa lebih maju, desa lebih terpelihara, dan menjadi surganya desa. Karena kita berharap terhadap Jokowi dua priori. Harapan apa untuk desa ini sendiri ya Pak Pak? Harapan apa untuk desa sesuai dengan statement yang telah diluarkan oleh Tim Sahabat Jokowi, apabila Pak Jokowi terpilih akan menjadikan dana desa itu di angka 3 sampai 4 miliar. Kita sangat berharap itu karena kita selaku rakyat desa kebanyakan untuk Labuan Batu Utara. Sangat berharap, karena tanpa dana desa mungkin desa tidak akan maju. Makanya kami pinta untuk Dio POD. Untuk program yang menyentuh langsung ke masyarakat Pak, Sabat Jokowi yang lakukan apa? Ya itu tadi makanya masalah PKH, ada PKH, ada-ada desa, dan masih banyak yang lainnya gitu. Masalah apa, KIP, dan dunia sepelajar kan, untuk pelajar dan ibu hamil ada semua. Untuk menaikkan suara elektabilitas Jokowi di sini bagaimana? Ya itu bersinergi dengan masyarakatnya, dari pemilih-pemilih dan sebagainya. Dan menerapkan masalah Jokowi itu memang ini programnya, program jelas. Target suara Pak? Target suara dari Sabat Jokowi? Target suara, Kalau itu Labuan Batu Utara kita targetkan 70 persen. Kegiatan deklarasi ini dapat berjalan lancar karena adanya pengamanan dari pihak polisian Polres Labuan Batu. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV. Salam Triberata. Kegiatan.